Selamat pagi, sobat-sobat terkasih. Sungguh anugerah Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Hikmat Pagi. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas rahmatmu bagi kami. Terima kasih buat hari ini yang kau berikan. Sebelum kami beraktivitas ya Bapak, kami rindu mendengarkan sapaanmu. Bersabdalah ya Bapak, supaya kami bisa membuat firman ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami, dalam langkah hidup kami dan melakukan aktivitas kami hari lepas hari. Kami serahkan semuanya acara hari ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berdoa syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini mengambil tema Terhindar dari murka. Firman Tuhan diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Refi Halim pernah menuliskan sebuah ilustrasi yang berjudul Seputi Salju. Demikian kisah singkatnya. Ada seorang kakek yang sangat mencintai kebunnya. Ia menanami kebun itu dengan berbagai jenis bunga. Setiap hari ia menyiram dan merawatnya dengan begitu baik. Namun karena sudah lanjut usia, ia meminta cucunya untuk membantu merawat kebun tersebut. Selama satu minggu sang kakek mengajarkan cucunya bagaimana cara merawat kebunnya, seperti memberi pupuk, menyiram tanaman, dan menggunakan mesin pemotong rumput. Pada suatu sore hari di musim dingin, sang cucu mengerjakan tugas kebunnya itu dengan menonton sebuah video melalui handphonenya. Nahas, akibat tidak berhati-hati, ia tersandung batu dan mesin pemotong di tangannya terlepas menghancurkan tanaman bunga kesayangan kakeknya. Sang cucu merasa sangat takut akan kemarahan sang kakek. Tetapi, ia tetap jujur mengatakan dan mengakui keteledorannya. Tidak disangka sang kakek tidak marah, bahkan menghibur cucunya bahwa salju telah turun dan akan menutupi kebun itu dengan warna putih yang sangat cantik. Sang kakek menambahkan, sehabis musim dingin, kita akan tanam bunga-bunga yang baru. Kemarin, kakek belum mengajarkan cara menanam bunga kepadamu. Dari ilustrasi tersebut, dapat dibayangkan perasaan sang cucu yang sangat lega dan bersyukur atas kemurahan hati kakeknya. Sang kakek tidak murka kepadanya, tetapi memberi pengampunan dan harapan yang baru. Sesungguhnya demikianlah karya keselamatan Allah bagi manusia berdosa. Allah tidak murka, melainkan menganugerahkan pengampunan sejati dan hidup kekal bagi manusia yang berdosa, yang mau bertobat. Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di Thessalonica bahwa Allah tidak menetapkan umatnya di tim pemurka, tetapi keselamatan oleh Yesus Kristus. Sayangnya, tidak sedikit orang-orang yang menolak tawaran keselamatan dari Allah. Ada yang dengan sengaja memang mengeraskan hati dan masih tinggal dalam kesenangan nafsu duniawinya. Ada pula yang ragu-ragu akan anugerah pengampunan Allah karena merasa sudah sangat jahat dan begitu parah dosanya. Ada pula yang menyambut pengampunan Allah dengan penuh sukacita. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan hari ini, Allah kembali mengetuk hati dan menawarkan pengampunannya. Apa yang menjadi respon kita semua? Tentu saja kita bersyukur oleh karena kebaikan kasih pengampunan Allah dinyatakan kepada kita dan kita boleh menerimanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita juga diingatkan untuk membagikan berita sukacita ini kepada setiap orang di luar sana supaya mereka pun juga boleh menerima anugerah pengampunan yang daripada Tuhan. Kiranya roh kudus pekerja melembutkan hati mereka. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur atas segala kasih pengampunan yang Tuhan karuniakan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus sehingga setiap kami tidak ditimpa oleh murka Tuhan. Dan kami sungguh merindukan bukan hanya kami saja tetapi setiap orang di luar sana kiranya juga boleh mendapatkan kasih dan pengampunan yang sama seperti yang sudah kami dapatkan. Kami sungguh rindu ala roh kudus pekerja melembutkan hati mereka sehingga mereka dalam satu kesempatan juga boleh menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat untuk mewartakan berita sukacita ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini dan kami persembahkan segala karya kami dari pagi, siang, sore hingga malam segala sesuatu yang kami kerjakan kira yang Tuhan berkenan oleh karena Tuhan sendiri yang memimpin setiap kami. Terima kasih Bapak Surgawi kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati.